Kata senior, kolega, dan teman sejawat tentang Bagus Rumbogo. Mustafa Abu Bakar, mantan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu Dua dan Ketua Forum Bersama, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Membaca buku Konokene Konco atau K3 yang ditulis dengan bahasa ringan oleh Bagus Rumbogo ini serasa pas dan cocok dengan kesehariannya. Jaringan kawan-kawannya luas di pelbagai kalangan pergaulan. Networkingnya yang kuat ini tidak terlepas dari sikap pembawaannya yang selalu menjaga kesantunan, komunikatif, dan dikenal ramah penuh dengan humor yang membuat banyak orang senang. Saya mengenal secara pribadi sejak bersama-sama menjadi pengurus organisasi forum APIP. Dia berperan aktif dan mempunyai komitmen tanggung jawab di setiap kegiatan APIP. Walau saya tidak menjabat ketua APIP, karena penugasan Bapak Presiden menjadi pejabat gubernur Aceh dan kepala bulog, hubungan Sulaturahmi dengan Pak Bagus tetap terjaga dan berlanjut. Kesan positif terhadapnya yang dikenal sebagai pejabat birokrasi yang patuh memegang komitmen. Memegang komitmen, amanah, trust, dan integritas dalam penugasan telah mendorong simpati saya mengajaknya bergabung untuk membantu saya ketika saya diangkat menjadi Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua. Namun, sebelum resmi menjadi pejabat Eselon I, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga, saya telah mengangkatnya sebagai Komisaris BNI. Adapun pertimbangannya, adalah tugas fungsi Komisaris BNI ini sesuai dengan kompetensi pengalamannya sebagai irjen dan akuntan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kesan lain darinya adalah dia bukan tipikal orang yang mengejar jabatan bergensi. Ketika saya dipilih kembali menjadi Ketua APIP periode kedua, saya berhasrat mengangkatnya menjadi Sekjen. Secara halus ia menolaknya dengan alasan jabatan Sekjen biasanya secara tradisi diduduki dari BPKP. Kemudian, ketika saya menjadi Menteri BUMN, saya tawarkan alternatif pilihan jabatan di Eselon I. Pak Bagus memilihnya bukan yang gengsinya lebih tinggi. Menurutnya, ibarat kebesaran baju lebih sesuai dengan bidang kompetensinya sebagai staf ahli hubungan antar lembaga. Karena sikap pribadinya yang selalu menjaga amanah penugasan dan adaptif itu, maka tidak mengherankan jika kemudian sekarang ia diangkat menjadi Direksi Taspen Persero. Buku Kono Kene Konco atau K3 yang ditulisnya ini adalah pantas untuk dibaca. Diharapkan dapat memberi manfaat dan makna positif bagi pembacanya. Sambutan M. Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Ketua Forum Bersama APIP atau Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal. Mengenal Pak Bagus ketika beliau menjadi Irtama I, Irjen Bapenas di Pengurus Forum Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP. Pak Bagus adalah sangat populer dan dikenal kalangan Irjen karena boleh disebut selalu aktif menjadi salah satu motor penggerak APIP. Pak Bagus dikenal sebagai pejabat yang sederhana, tidak neko-neko, komitmennya dalam menjaga amanah dan integritas tidaklah diragukan. Semua teman mengenal Pak Bagus sebagai pribadi yang ramah, semeringah, riang, banyak humor, dan bersemangat sehingga dalam pergaulan banyak disukai oleh para koleha karena membuat suasana menjadi senang. Saya turut memberikan apresiasi kepada Pak Bagus dalam menulis buku Kono Kene Konco atau K3 ini yang disampaikan secara humor bermakna. Buku ini pasti menghibur sekaligus memberikan makna dan manfaat bagi para pembacanya. Sambutan Ardan Adi Perdana Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Pembaca buku Kono Kene Konco atau K3 Karangan Pak Bagus Rumbogo akan mendapat kesan mengenai pandangan hidupnya yang religius, penuh optimisme, dan diiringi filosofi Jawa yang kental. Pak Bagus adalah sosok abdi negara yang mengerti tantangan dunia kerja pada zamannya dan mampu membawa diri melewati dinamika kantor dengan terus berpikir positif. Semangat yang direfleksikannya melalui kisah-kisah di dalam buku ini akan mengundang senyum, terutama jika pembaca juga ikut mengalami masa-masa yang sama. Pak Bagus dapat dipandang sebagai etalase hasil tempaan BPKP dengan kemampuan komunikasi dan sikap kritisnya. Pengalaman beliau selama bekerja di BPKP mengingatkan pegawai yang lebih muda bahwa ada banyak cara untuk mengambil makna dari keseharian kita. Dengan sikap positif dan kerja kerasnya, Pak Bagus memiliki banyak potret yang menggambarkan asam garam profesinya, khususnya dengan beragam pengalamannya, di sejumlah lingkungan kerja yang berbeda. Sampai saat ini, Pak Bagus masih tetap aktif dan semangat dalam berkarya. Semoga nilai-nilai positif yang dibagikannya melalui buku ini dapat mengantisipasi dan menginspirasi generasi mendatang untuk memiliki semangat dan sikap gigih yang serupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.